Pemirsa kepolisian terus mendalami peran dari Peggy Setiawan tersangka pelaku pemuduhan Vina. Informasinya penyidik Polda Jawa Barat hari ini akan melakukan pemeriksaan psikologi terhadap Peggy dan kedua orang tuanya. Dan untuk memperbarui informasi terkini mengenai rencana pemeriksaan psikologi tersebut, sudah ada rekan kami yakni Kurnia Amal yang saat ini di Polda Jawa Barat. Selamat siang Amal, apa ini informasi terbaru yang dapat Anda bagikan dari sana? Ya selamat siang Fada ini dan juga Pemirsa TV One, betul sekali memang hari ini tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 ini akan menjalani tes psikologi. Tadi menurut pantauan kami sejak pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, tersangka Peggy Setiawan ini tiba di gedung di Treskrimum, tadi juga dikawal oleh dua penyidik dari Polda Jawa Barat dari tahanan titipan menuju ke gedung di Treskrimum Polda Jawa Barat ini untuk melakukan tes psikologi. Berdasarkan surat pemanggilan pada 6 Juni 2024 yang lalu, memang untuk tes psikologi ini diadakan pada hari ini tanggal 8 dan juga esok pada tanggal 9 Juni 2024. Tadi kami juga sempat memantau di Polda Jawa Barat ini sekitar pada pukul 10.50 waktu Indonesia bagian Barat, ini Ibu Bunda dari Peggy Setiawan dan juga kuasa hukum dari Peggy Setiawan Ibu Yanti ini hadir di Polda Jawa Barat, di mana tadi kami sempat berbincang dengan kedua orang tersebut bahwasannya untuk hari ini memang hanya Peggy Setiawan saja yang akan didalami dan juga melakukan tes psikologi. Nah untuk kedatangan dari Ibu Bunda Peggy dan juga kuasa hukumnya pada hari ini, ini sebagai untuk menyaksikan proses dari tes psikologi yang akan dilangsungkan pada hari ini. Dan tadi juga nampak Ibu Bunda Peggy ini membawa barang untuk berupa pakaian yang akan diberikan kepada Peggy Setiawan pada hari ini. Dan juga pemirsa tadi kami sempat berbincang juga pula dengan kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang menyatakan sebetulnya apa maksud dan urgensi dari tes psikologi ini. Kuasa hukum ini juga belum mengetahuinya. Dan juga pemirsa tadi menegaskan bahwasannya kuasa hukumnya ini sedikit keberatan karena memang ia menyatakan dalam proses penyidikan Peggy Setiawan ini dalam kondisi yang baik. Dan ketika bersaksi atau menjelaskan kronologis ini dalam kondisi yang baik. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan kuasa hukum ayah dari Peggy Setiawan sendiri yang mana ayah dari kuasa hukum dari ayah Peggy Setiawan ini tidak menerima surat pemanggilan pada hari ini. Dan juga pemirsa untuk saat ini untuk mendalami kasus pembunuhan Vina dan juga EKI yang telah terjadi pada tahun 2016. Sebanyak 12 saksi ini terus akan sudah dipanggil oleh Polda Jawa Barat. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan pula pemirsa ini masih ada sejumlah saksi yang nantinya akan dipanggil. Kemarin kami juga berbincang dengan kuasa hukum dari Vina sendiri. Masih ada sekitar 4 saksi lainnya yang berada dalam BAP ini yang nantinya akan diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Dan kita sama-sama untuk menunggu hari ini apa hasil dari tes psikologi. Karena memang saat ini sudah kurang lebih 1 jam Peggy Setiawan ini diperiksa untuk menjalani tes psikologi pada hari ini. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Polda Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Kurnia Amal mengabarkan langsung dari Mapolda Jawa Barat.